Intro Kita kembali lagi di Everlasting ya Luar biasa band kita ya Iya Gila Lihat dong vokalisnya dong Mau jadi duta sampo lain Nah ternyata bakat acting Abah ini juga karena Abah pernah mengenyam pendidikan sekolah seni Jurusan teater di New York University pada tahun 1980-an Menurut Abah sendiri penting gak sih seorang aktor atau aktris Menempuh pendidikan formal untuk seni peran Oh penting Sebab yang paling susah itu adalah kemampuan menganalisa Karakter seperti apa yang harusnya dimainkan Dari skrip yang diberikan kepada kita Kalau sampai tidak tahu bagaimana menganalisa karakter Tokoh yang harus kita mainkan Bagaimana kita mau memainkan Dan nanti ketika kita sudah bisa menganalisa Nanti kita akan menemukan apa yang disebut Linear objective yaitu sasaran kalimat Kemudian plot objective sasaran plotnya Dan baru karakter objective sasaran karakternya Nah kalau ketiga itu sudah ketemu baru kita melakukannya enak Tapi sebelum itu ditemukan Bagaimana kita bisa melakukan Ya kita nanti perannya minta menjadi tokoh seperti apa Saya main dengan cara yang sangat berbeda dengan tuntutan cerita Ya kalau itu dianggap penting Artinya kalau kita mau membuat film dengan serius Harusnya konsekuen itu harus dipegang Tapi kalau kita mau hanya asal bikin asal jadi ya Ya enggak usah Enggak apa-apa enggak ada yang nuntut Ya cuman pendidikan formal itu membuat seorang aktor Jadi punya kemampuan analisa seperti tadi Yang pada akhirnya memberikan nilai lebih terhadap filmnya Karena aktornya begitu masuk terhadap cerita itu ya Belum tentu juga karena masih ada faktor lain yang mendukung Yaitu bakat, talenta Jadi karena masalah kepekaan nanti kan tidak cukup hanya mengenal Dan melaksukan Tapi ketika melakukan itu Dia peka enggak dengan sentuhan seni atau estetika Jadi nanti ketika di dalam mengucapkan kalimat Ketika bergerak, ketika berekspresi Dia harus tahu irama, tahu tempo Dan tahu indahnya itu di mana Aku dengar juga mendirikan sekolah kepribadian Yang namanya studio tiga itu bisa diceritain enggak bagaimana? Bukan mendirikan, ikut mengajar di situ Oke ya Dulu tapi tidak berkembang juga Karena memang masalahnya Tidak gampang loh mengorganisir pendidikan yang tidak formal semacam itu Itu belajar apa di sekolah kepribadian? Satu komunikasi Oke Kemudian ekspresi Terus etika Terus tata cara Terutama di dalam pesta atau makan Oh Iman formal gitu ya? Cara berpakaian Begitu dan sebagainya Saya tidak apal betul Ini seru banget Ini kayaknya buat orang kayak gue cocok nih Gue kan suka candlelight dinner tuh Iya Nah Tadi kita kan sempat bilang mengundang bintang tamu Nah Lo penasaran dong Penasaran dong Siapa lagi satu lagi? Kalau kita bicara sinetron jadul yang menginspirasi tentang mengelola sebuah keluarga Bintang tamu selanjutnya ini wajahnya tidak asing lagi Iya Beliau ini sering memerankan peran antagonis Tapi dalam sinetron yang itu malah jadi seorang ibu pengelola rumah penginapan di Jogja Ingat gak sinetron apa tuh? Soapnya Napanir pasti belum pada lahir Belum pada lahir ya? Oke Nah dulu sering kita panggil beliau ini Bu Broto Iya Gitu gak sih nadanya? Iya Nadanya gimana sih? Di Losman gak ada yang keke Itu bukan ya? Langsung kita panggil saja tamu kita selanjutnya Oma Mika Mika Widaya Oma Mika Widaya Sebelah sini Bisa belah sini ya Pak Iya 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 Oma Mika Widaya Iya Iya Ini dua legend bersatu nih Luar biasa Sungguh sebuah kehormatan ya Iya Untuk bisa hadir di everlasting Iya Gimana kabarnya Oma? Baik Siap Nah sebelum kita panjang lebar ngobrolnya Kita lihat dulu tayangan berikut ini Siapa yang tak mengenal aktris senior Indonesia Mika Widaya Berkarir sejak tahun 1950-an Telah membawanya berhasil membintangi seratus lebih judul film dan puluhan sinetron Kehebatannya dalam seni peran sudah tak diragukan lagi Biala citra untuk pemeran utama wanita terbaik berhasil dimilikinya Akrab disapa dengan sebutan Oma Mika Salah satu film yang sukses dibintangi Oma Mika Salah satunya adalah serial Lost Man Kesuksesan Lost Man memang tak bisa lepas dari sosok Oma Karena keberhasilannya adalah memerankan sosok ibu Broto Yang dikemas dengan sangat api Lost Man adalah film serial Indonesia tahun 1980-an Yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari keluarga Broto Yang mengelola rumah penginapan Serial Lost Man dikenal sebagai film seri Yang menyuguhkan kisah menarik dengan akting berkualitas Penasaran dengan ibu Broto sekarang? Kita akan diajak bernostalgia dengan cerita Oma Mika Saat memerankan tokoh ibu Broto di film Lost Man Yuk simak selengkapnya hanya di Everlasting ya Silahkan duduk Lost Man nih Raditya Dika kan suka sekali Karena Lost Man itu tahun 1986 Betul ya ibu ya? Ya Oma ya? Saya juga lupa Saking lamanya juga yang pemerankan juga lupa Tapi sekitar itu Sekitar itu iya Saya waktu itu adalah penggemar Lost Man Tahun 88 kayak gitu Gue adalah penonton setia Lost Man Udah nonton itu? Dengan ibu Broto Iya Oh iya iya Kalau lu marahin itu kan kalau ibu Broto Kalau eh enggak Apa? Bosnya penginapan ini kan? Iya Bosnya? Iya bosnya penginapan ini Galak dong Enggak ya Enggak Enggak terlalu galak Enggak galak Nah itu dia Banyak anak-anak disini yang juga mungkin Enggak ini ya Enggak kenal dengan seri Lost Man tadi Gitu Dengan seri Lost Man tadi Tapi fenomena banget ya Fenomenal banget Iya Sampai jadi pijakan untuk seri-seri berikutnya Gitu Sampai akhirnya ada keluarga cemara Ini justru sebelumnya ya Sebelumnya Nah waktu itu Oma ditawari peran sebagai ibu Broto Gimana ceritanya tuh bisa jadi pemainnya? Ya saya Apa? Kan sutradaranya Pak Hombing ya Iya Dan penulisnya adalah istrinya Pak Hombing Butati Ya mereka menawarkan kepada saya Ya saya Setuju aja Dulu itu sebelumnya apakah pemain teater Atau sudah di film sebelumnya? Iya Saya awalnya sebetulnya penyanyi Oh justru penyanyi Penyanyi di radio Nah Terus ya belakangan Ya ke film Iya 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 Dan ibu Broto ini karakternya sebenarnya baik ya? Baik Lebih baik Benar gak sih justru karena dulu Oma sering memerankan peran antagonis Terus Mau memerankan ibu Broto gitu Supaya beda atau gimana itu? Buat seorang pemain gak masalah ya Peran apa aja gitu Dan pas jadi antagonis Banyak gak orang di kehidupan nyata yang sebel beneran gitu Gara-gara nonton? Ada Oh iya? Itu ceritanya gimana tuh? Lagi ngapain waktu itu? Ya Misalnya saya lagi pergi ke suatu tempat gitu Ya orang yang pernah melihat Peran saya Apa jadi antagonis itu? Iya Jadi kayak sebel lihat saya Terus berani ngomong gitu Eh Oma aku sebel Gak sih? Cuma kayak kesel aja gitu Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Dengan dua tamu kita ini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Everlasting Ya Segala yang terjadi dalam hidupku ini Adalah sebuah